Wal takum minkum ummatun yad'auna ilal khayri wa ya'amuruna bilma'rufi wa yanhauna anil munka Jadi dari takfir ini, dari keyakinan takfir, maka ini cabangnya sangat banyak sekali Dengan takfir ini, mereka sudah tidak boleh atau tidak sah, tidak boleh sholat di belakang, diimami oleh orang luar Kalau ngimami gak apa-apa, karena ngimami urusan belakang orang sahabih, gak apa-apa, aku sholat DWN nih, dengan ngimami Tapi kalau diimami itu mutlak, mutlak gak boleh, gak sah, tidak boleh nikah dengan selain kompoknya, selain Islam Jawa Kalau sampai nikah, itu sama dengan menikahi, naikin hewan Kasar bahasa mereka, apa mas? Kebu atau kiri? Numpai kebu atau kiri? Seperti itu, innalillahi, ini kembangannya takfir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa ba'du Ikhwati wa akhawati Fillahi azzawajal Saudaraku Di dalam Islam, saudaraku di dalam iman Saudaraku di dalam Berakidah, bertawahid Kepada Allah SWT Alhamdulillah 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 Kebahagiaan yang Tidak terhingga Pada pagi hari ini kita Berkumpul untuk Membuktikan Bahwa kita bersaudara Di dalam Islam Bahwa kita adalah Orang-orang Atau hamba Allah yang telah Dipersaudarakan oleh Allah Karena Islam Innamal mu'minuna ikhwah Fa aslihu bayna akhawaiikum Islam datang untuk mempersatukan umat Islam datang untuk mempersaudarakan umat Tidak memecah belah umat Tidak membuat umat Bermusuh-musuhan Karena Hakikat Atau Tabi'i Gawan bayi manusia itu Walayazaluna mukhtalifin Walidhalika khalaqahum Manusia itu tidak akan pernah berhenti Dari yang namanya Perselisihan Itu sudah Khilqah Bawaan Islam datang untuk meluruskan Hal ini menjadi ad-din Menjadi aturan yang harus ditaati Bagi yang mentaati Itulah Muslim sejati Karena itulah Allah Berfirman Setelah di ayat 102 sebelumnya Allah memanggil Orang-orang Islam Orang-orang iman Dengan sebutan Ketika kita dipanggil Dengan panggilan Wahai orang-orang yang beriman Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud Beliau mengatakan Perhatikan Konsentrasikan Pendengaran Ketika kamu dipanggil oleh Allah Dengan sebutan Karena Allah akan menyampaikan Hal yang sangat penting Dalam surah Ali Amiran ini Dimulai dari hal yang paling tinggi Paling penting adalah Hubungan kita dengan Allah Berusahalah Tetap dalam Islam Sampai ajal pati Lalu Hubungan kita Dengan sesama manusia Hubungan kita Di dalam beragama Setelah kita menetapi Islam Maka kita harus berjamaah Bersatu Dilarang ber Firqah-firqah Oleh Allah diingatkan Jangan seperti umat terdahulu Dimana Mereka Umat itu Telah iftirak Berfirqah-firqah Yahudi menjadi 72 Nasrani 71 Dalam sebagian diwayat Jangan seperti mereka Berfirqah-firqah Waktelafu Berselisih Tidak ada toleransi Tidak ada Musamah Sehingga Masing-masing Bersikeras Dengan Pendapatnya Sehingga Terpecah belah Ini dilarang dalam Agama Innal ladhina farraku dinahum Wakanu si'a Lasta minhum fi syaih Allah menyatakan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Innal ladhina farraku dinahum Orang-orang yang Memecah-mecah Memecah belah Dinahum Agama mereka Islam Sengaja di Pecah belah Wakanu si'a Mereka membentuk Si'ah 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 Golongan-golongan Golongan Menamakan Islam Dia yang paling Islam Akhirnya berpindah Harusnya Islam Harusnya Muslim Ini ditambahi Islam jama'ah Nanti Islam Islam apalagi Islam KTP Islam apa Islam apa Islam hanya satu Dilarang memecah belah Islam Muslim satu Muslimin satu Wakanu si'a Lasta minhum fi syaih Ata Allah Muhammad Kamu bukan Termasuk mereka Itu bukan Sunnah kamu Kamu Agamamu Lepas Cuci tangan Dari agama Seperti itu Tidak boleh Jadi larangan Mutlak Dalam Islam Berpecah belah Harus ada Namanya Berjama'ah Merajut Menguatkan Uhu Wah Islamia Itu yang ada Jadi kalau ada Sebuah golongan Datang Mengatas Namakan Islam Lalu Menjauhi Umat Islam Yang lain Bukan Hanya Sekedar Wadah Bukan Hanya Sekedar Organisasi Bukan Hanya Sekedar Aliran Biasa Tapi Dia Nyata-nyata Memisahkan Diri Dari Umat Islam Yang lain Bahkan Mengaku Paling Islam Ini Sudah Menyelisihi Mukhalafah Dengan Ruhnya Islam Ruhnya Islam Dimana Allah Menjadikan Agama Ini Untuk Mempersatukan Umat Makanya Dalam Al-Quran Banyak Sekali Seperti Dalam Surah Al-Baqarah Apa Penyebab Yahudi Nasrani Itu Berpaca Belah Allah Berfirman Yahudi Nasrani Mengatakan Tidak Akan Masuk Surga Kecuali Yahudi Nasrani Apa Kesombongan Memastikan Dirinya Surga Apa Kaitannya Dengan Umat Islam Umat Islam Juga Punya Kitab Rasulullah Mengingatkan Kalian Pasti Mengikuti Sunnah Kebiasaan Umat Yang Terdahulu Sehingga Umat Dulu Mengerjakan Sesuatu Yang Tidak Masuk Akal Aneh Manusia Masuk Kelobang Biawa Apa Ya Tumun Alapo Urusannya Apa Bukan Nanggap Biawa Tapi Dia Berlaku Seperti Biawa Gak Manusia Lagi Diikuti Dalam Riwayat Seandainya Umat Dulu Sampai Mohon maaf Menyetubui Ibunya Di tengah Jalan Kalian Pasti Ikuti Itu Ini Peringatan Dari Rasulullah Dimana Perpecahan Ini Kaitannya Dengan Perpecahan Umat Apa Penyebabnya Itu Jangan Sampai Terjadi Dalam Islam Karena Penyebab Utama Apa Apa Penyebabnya Satu Dalam Surah Al-Baqarah Saya sebutkan Dua Ayat Kesombongan Merasa Paling Surga Nanti Nanti akan Saya Sebut Bagaimana Ini ada Di Islam Jamaah Dan ini Akidah Mendasar Yakin Wajib Masuk Surga Lianya Raisa Wajib Harus Sana Bahasanya Wajib Harus Ters Lainnya Wajib Teraka Yang Ters Ini Belum Mulai Ini Masih Contoh itu mirip Yahudi nasional sehingga timbulah perpecah kesombongan tidak ada takutnya dengan neraka yang di ada di benaknya pasti surga nggak ada al-khauf warraja muwazanah balance antara ada perbandingan antara khumdarahnya nggak punya rojaknya yang yang maju duluan rujaan tok rojak harapannya tok yang didahulukan pasti surga West tenang Pak jadi jamaah kita ini semesti surganya itu dia penyebab akhirnya menjadikan Islam ini berpecah belah kesombongan ya di ayat berikutnya katakan wakolatilyahudu laisatinnasara ala syai' waqolatinnasara laisatilyahudu ala syai' artinya saling mengkafirkan coba lihat di dalam Ibnu Kathir Ibnu Abbas bercerita dalam tafsir Ibnu bahwa ada utusan dari Najran Nasrani Najran pendeta Nasrani dari Najran datang delegasinya datang kepada Rasulullah di Madinah kemudian Rasulullah mendatangkan juga pendeta Yahudi di depan Rasulullah mereka saling mengkafirkan kata Nasrani kamu Yahudi kafir kafir kepada kitab Injil kafir kepada Nabi Isa kamu kafir yang Yahudi bilang Rasulullah kamu yang kafir wakolatilyahudu laisatinnasara ala syai' Nasrani tidak menetapi kebenaran apapun mereka kafir wakolatinnasara laisatilyahudu ala syai' Yahudi tidak menetapi kebenaran apapun walaupun dia pegang tawarat dia kafir saling kafir mengkafirkan itu dua hal besar kesombongan dan sembarangan apa sembarangan tidak mengikuti kaedah yang ditetapkan oleh para ulama bagaimana takfir yang benar itu akhirnya Pak timbullah namanya perpecahan Islam datang untuk menyatukan umat untuk merajut kebersamaan persaudaraan dari manapun dia dari nasab manapun dari kabilah manapun dari golongan manapun kalau di Indonesia dari organisasi manapun kalau mesjid-mesjid manapun saya terenyuh dan ikut bersyukur ada por for sitama ini perlu ditularkan ke Jawa Timur Insyaallah saya tadi duduk langsung punya dapat apa namanya hal yang baik disini saya belum menjumpai nih di tempat lain ini baru satu desanya ini ini bagian dari ibadah kita kesungguhan kita mempersatukan umat karena Islam itu lambangnya ada di mesjid penentunya ada di mesjid kalau mesjidnya ramai berarti Islamnya maju pasti ramai dalam arti ramai ma'mur inna ma ya'murum asajidallah man amana billah wal yawmil asiru aqamah salat wa atas zakat wa lam yakhsha illallah wa lam yakhsha illallah ramai mesjidnya ramai mesjidnya untuk kegiatan untuk kegiatan ibadah apalagi ada ada kebersamaan ada kebersamaan ini menunjukkan jelas secara lahir bahwa ini bagian dari waktasimu bihablillah jami'an wala tafarraku ada 30 mesjid benar diantara 30 tidak ada satu mesjid Islam jama'ah pun yang yang bergabung ini indikasi jelas ini mau jami'an apa mau tafarraku tapi mereka perasaannya ya jami'an yang tafarraku yang jenangan semua yang sudah bersatu ini nah itu jadi saudaraku para pengurus tafmir masjid dan para muhajirin sebagian hadir kita perlu menyikapi dengan serius terhadap perpecahan umat Islam yang disebabkan atau diawali dengan penyimpangan akidah dengan penyimpangan akidah karena ini akan merusak Islam dari dalam dari dalamnya rusak terus juga mencoreng nama baik Islam juga mengatas namakan Islam tapi sebenarnya sudah bukan akhlaknya orang Islam sudah bukan akhlaknya orang Islam ketika kita berhasil menyatukan umat sesuai dengan apa yang kita mampu maka disitulah nilainya ibadah yang sangat tinggi ibadah yang sangat tinggi karena berarti menghidupkan Islam menjayakan Islam Islam akan tinggi dengan persatuan itu dengan kebersamaan dan ini jelas harus dimulai dari tingkat kampung desa nanti naik lagi kecamatan kabupaten provinsi bahkan satu negara apakah kita tidak sadar sampai saat ini gara-gara kita Islam Muslim ini belum menyatu total mudah di kalahkan mudah dijatuhkan bagaimana mayoritas masyarakat atau rakyat Indonesia ini adalah Muslim dari Arab sana dilihat wah top mayoritas rakyatnya adalah Muslim tapi bagaimana keadaannya persatuan kesatuan kebersamaan umat Islam masih terjadi apa ya penurunan bahkan belum naik maka ini perjuangan bagi kita untuk mewujudkan hal ini dimulai dari menyikapi atau membendung paham-paham yang membuat pecah belah umat ini dalam kaitannya disini saya diminta untuk membeberkan menjelaskan secara ringkas mau kalau detail ya sehari dua hari belum tentu selesai tentang bagaimana penyimpangan yang terjadi di Islam jamaah mungkin perlu di kenalkan terlebih dahulu bahwa saya dari kecil ada di Islam jamaah dan dari kecil sebagai mubalik atau da'i atau ustad di Islam jamaah kok dari kecil iya dari SMP lulus SMP saya sudah jadi ustad di pondok pusat Islam jamaah belum balik saya sudah jadi ustad disana walaupun ustad bacaan tapi juga akhirnya makna keterangan Al-Quran karena disana ada istilah mangkul dengan cepat jadi siapa jadi siapa yang mampu menerima pemangkulan kajian makna dan keterangan versi mereka mangkul mereka satu bulan hatam bulan Ramadan itu sudah sudah pasti itu di pondok pusat atau pondok-pondok perwakilan itu menghatamkan ya begitu baca dengan cepat kemudian maknanya ya cepat penjelasannya cepat tidak ada pertanyaan hanya jawab gak ada paham gak paham urusanmu yang penting hatam tapi kalau yang punya kecerdasan biasanya sudah bisa nangkap walaupun dengan cepat inti cerita bahwa saya kecil di pondok pusat dan saya menjadi salah satu apa namanya generasi penerus ulama islam jamaah yang disebut dengan mubalik paku bumi paku bumi paku bumi itu ya buminya biar gak horek dipaku dengan ulama menurut mereka buminya itu bumi jamaah mereka supaya gak horek supaya apa dati gurune jagat barangiu semboyannya maka dibikinlah generus khusus di daerah-daerah juga ada yang namanya kalau di daerah tidak dinamai mubalik pagumi tapi mubalik daerah mubalik di daerah ulama-nya daerah termasuk sebelah saya ini dan teman-teman yang lain jadi singkatnya Allah membuka jalan untuk pribadi saya dan teman-teman khususnya yang ada di pusat yang mereka senang dengan ilmu jadi dari muda memang menghafalkan Quran kemudian belajar bahasa Arab walaupun apa namanya sebatas kemampuan yang ada disana tidak digiatkan belajar bahasa Arab itu tidak dimotivasi hanya orang-orang yang khusus yang punya semangat saja 93 1993 saya masih SMA atau masih SMA waktu itu haji ke Mekah oke haji ke Mekah bukan ke Solo itu hadiah dari Imam Islam Jaman jadi saya termasuk yang paling muda yang dapat hadiah haji padahal yang tua-tua belum dapat Allah apakah karena dianggap punya prestasi atau memang sudah didip untuk di pek mantu Allah Alam saat itu 93 saya sudah diajak haji ke Mekah kemudian saya kembali lagi 95 97 untuk menghatamkan hafalan Quran di sana lalu 97 betul saya diambil menantu oleh Imam yang kedua sekarang Imam ketiga 97 singkat-singkat mau nge yang penting kita tahu alurnya sehingga orang percaya bahwa apa yang akan saya terangkan nanti itu ini bukan orang dari luar Islam Jamaah bukan dari dalam dan memang mengalami sendiri bahkan ya sudah mendaram daging asalnya apa yang ada di dalam Islam Jamaah sudah tidak lepas dari apa yang kita pahami dan kita pelajarkan saat itu nah jadi 97 kemudian 98 sampai 2000 saya sering di Mekah juga bersama keluarga 6 bulan di sana 4 bulan di sini bolak-balik itu sampai tahun 2000 nah dalam proses sekitar 98 sampai 2000 itu ada satu kejadian yang ini merupakan titik awal dari saya berguru di Mekah dan oleh Allah dibuka mata hati untuk memahami bahwa Islam Jamaah ternyata sumber kesesatan dan penyimpangan ada di situ dan penipuan terhadap umat pembodohan umat di situ atas kedok agama dok dalil surga neraka dipakai jadi di sana ada istilah mangkul ngaji itu memahami Al-Quran dan sunnah itu saja makna keterangan harus mangkul kepada guru guru yang sejalur dengan pendiri Islam Jamaah harus ke sana muaranya harus satu namanya Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Lubis itu bukan marga dari Sulawesi Sulawesi ya eh Sumaterangai tapi dimakna luar biasa artinya tidak ada yang lain yang luar biasa kecuali satu orang ini jadi harus mangkul jalur ke situ nah yang kedua mangkul itu harus dibuktikan dengan sanat harus dibuktikan dengan sanat mutasil jadi gurunya siapa-siapa sampai Rasulullah sampai penyusun kitab sampai Rasulullah nah kebetulan yang menjadi yang menjadi doktrin utama dasar sekali masalah itu di Islam jamaah jadi ngaji harus berguru satu jalur itu kemudian harus bersanan pada saat mereka menggemborkan menanamkan keyakinan itu yang diangkat satu orang yang namanya Pak Haji Nur Hasan itu bahwa beliau ini berguru di Mekah selama sepuluh tahun sekolah di Darul Hadis berguru kepada Syekh Abu Sama Abdul Zahir Syekh Umar Hamdan Muhaddisul Haramain wah itu dan memiliki sanat kitab hadis yang dimiliki bahkan dia sudah ahli hafal 49 kitab hadis dan mereka sebenarnya 40 hadis 40 kitab 49 kitab hadis pokoknya gak ada orang lain di Indonesia ini yang satu itu tapi pada saat tahun itu ingin mengadakan kajian pengajian Sunan Ibn Majah sanatnya tidak ada katanya termasuk sanat yang hilang hilang sekitar tahun ya 50-an ketika Pak Haji Nur Hasan menggilir istrinya yang istrinya banyak yang didoho ke diri terus pulang kemburangan naik becak satu tas katanya hilang bersama becak dibawa oleh becak berarti becaknya bersanat berangkat dari situ karena sanat tidak ada akhirnya harus mencari sanat ketemulah satu sanat dari Thailand namanya Sheikh Abdul Karim Thailand senang mereka dan sudah siap untuk mengadakan kajian saya yang tidak setuju cuman dalam hati saya dalam hati hati saya berontak kalau Thailand ada masa Mekah tidak ada soalnya apa soalnya selama ini Mekah ditutup Mekah itu sesat dan tidak ada pokoknya setelah kepulangan Pak Haji Nur Hasan Mekah itu sudah tidak ada kemurnian lagi yang ada adalah kesesatan sanat-sanat apa semua tidak ada ditutup semua pahamnya Islam Jawa begitu saya sendiri melihat Sheikh Abdul Karim dari Thailand ini punya sanat dari Mekah juga berarti ada dong di Mekah saya tidak terima dalam hati saya harus cari di Mekah akhirnya saya berangkat ke Mekah singkat cerita saya dapat dari Sheikh Yahya dari guru dulu guru di Darul Hadis Sheikh Darul Hadis kemudian kemahat haram kemudian di Masjid di Haram beliau ngajar di Masjid di Haram dapat di situ pulang saya kasihkan mertua saya ini di Masjid di Haram ada ada sanat saya dapat dari Sheikh Yahya apa kata beliau waktu itu berarti saya bertahun-tahun mengutus orang-orang itu dibilang Masjid di Haram tidak ada sanat tidak ketemu sanat jadi orang-orang ini mengerti bahasa Arab mengerti maksudku jadi kalau mertua saya itu anak anak pertama dari H.J. Hassan KHN tapi beliunya memang tidak istilahnya tidak dituruni ilmu nausorob yang tidak mengerti bahasa Arab yang tidak mengerti tapi orangnya masih agak terbuka setelah kejadian sanat itu saya dapatkan itu mulai beliau itu terbuka inti cerita saya waktu itu langsung izin untuk berguru Masjid itu mulai tahun 40 sampai kurang lebih tahun 2000 berapa tahun 60 60 tahun tidak ada tradisi ngaji ikut Masjidil Haram yang ada itu Masjidil Haram sesat menyesatkan itu yang ada berapa tahun 60 60 tahun Islam Jamah ditutup total tidak ada Masjidil Haram tidak ada kemurnian mulai saat itu Imam yang kedua mertua saya ini mulai kebuka hatinya saya bilang wah saya harus lonyun izin saya mengguru langsung tentang ini saya beliau jawabnya iya sudah tapi harus pakai visa yang resmi sejak itu saya berangkat singkat saja ceritanya berapa bulan saya sudah sadar sudah paham betul wah ini tidak benar ini bukan dari Mekah Madinah bukan dari Quran Hatis yang mangkul yang maksur yang dari para ulama bukan Mekah Madinah juga berarti ini ada penyimpangannya Allah Alam dimana ini dimana perjalanannya intinya saya disana bertahan sampai kurang lebih 2010 2010 lalu pulang bersama tiga teman saya namanya Ustadz Abdul Aziz kemudian Ustadz Abdullah Mas'ud ingin membenahi Islam Jamaah dari dalam dari dalam kenapa karena ini amanat jadi saya disuruh berangkat dibiayai oleh mereka kemudian diutus diperintah juga oleh mertua oleh imam mereka dan pesannya carilah ilmu untuk mereka untuk Jamaah saya pegang amanat itu ya jangan sampai mutus tali silaturahim sebelum berjuang sebelum berjuang kalau ketahuan ya mesti diputus tapi sebelum ketahuan harus berjuang dulu 2010 sampai kurang lebih kurang lebih 2017 akhir sepak terjang saya bersama dua teman saya ketahuan karena ya kuno konangan ketahuan mereka katakan ini ingin merusak ingin apa ngerobah tatanan ini pengkhianat ini wah macam-macam lah yang disematkan terakhir wah ini untuk kebawah ya ini orang pingin jadi imam pingin jadi imam mereka terus pingin ini tukang sihir belakangan ini tukang sihir kalau ketemu saya makanya gak ada yang berani natap mata tadi malam di warung ada yang melihat saya sekali cepat pergi pokoknya kalau ada saya duduk ada yang cepat pergi itu Islam jamaah itu biasanya ketahuan jadi apa saja kira-kira yang penting ya yang penting-penting aja disini yang perlu kita sebutkan nanti bisa diperjelas dalam tanya jawab insyaallah yang pertama mereka membawa ayat-ayat atau hadis-hadis yang berisi tentang kewajiban berjamaah dan berimamah kepada golongan mereka ini intinya jadi kalau bertemu misalkan ayat wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarrohu ini jami'an yang dimaksud di dalam ayat itu tetapilah agama Allah Al-Quran dan Sunnah dengan berjamaah mereka katakan ini jamaah kami wala tafarrohu jangan berfirqah-firqah seperti mereka pokoknya kalau ketemu ayat atau hadis yang bisa dimaknai bermakna jamaah yang ada jaminan surganya itu mesti mereka bawa inilah jamaah kami inilah jamaah kami jadi pemaksaan makna penyelewangan makna untuk mengkultuskan seseorang atau mentaasubkan menghizbiahkan golongannya itu kesalahan pertama yang sangat mendasar kalau tadi saya nyebutkan secara ilmu tadi secara ilmu mereka punya sistem mangkul bersanat tapi satu jalur itu yang membuat mereka tersesat dari sisi keilmuan sehingga gak punya perbandingan yang kedua dari sisi membentuk golongan mereka menguatkan apa yang ada pada mereka dengan dalil-dalil Quran dan sunnah dengan pengertian mereka dengan pengertian mereka kalau ditanya apa yang kamu yakin bahwa maka jawabannya karena kami sudah bersatu berkelompok dan membentuk membayat seorang imam pertama kali di Indonesia ini pertama kali di Indonesia ini sudah dibayat dari tahun 41 dari tahun 41 berarti lainnya siapa saja kelompok yang membuat harus ikut kami apalagi yang belum membuat kelompok yang tidak ikut berarti firqah berarti firqah melanggar ayat ini hadith yang selalu dipakai contohnya siapa yang ingin masuk di tengah-tengah surga maka tetapilah jamaah itu mereka langsung untuk di Indonesia ini bahkan yang awam itu perasaannya seluruh dunia yang dimaksud dari hadith ini adalah jamaah kami golongan kami jadi semua nanti ayat hadith semua ditarik kami menetapi ayat ini kami menetapi hadith ini alasannya karena sudah punya imam sudah berbayat dari tahun 41 walaupun tanya tahun 41 sudah dibayat bagaimana cara dibayatnya dibayat oleh keluarganya tiga orang tiga orang lalu pakai dalil apa pakai dalil saya kunul wala nabi ya ba'di saya kunul khulafa fayaq surun setelah saya tidak ada nabi yang ada dalam para khalifah dan sahabat bertanya bagaimana kalau banyak khalifah oleh nabi dijawab ikutilah yang dibayat pertama kali jadi mereka meyakini mereka menetapi hadith itu khalifah berani khalifah nah apa koreksi kesalahannya disini satu jamaah yang dimaksud dalam ayat ataupun dalam hadith itu adalah persatuannya seluruh umat islam nah dia justru bikin kelompok sendiri memisahkan diri dari umat islam berarti apa firqah tapi perasaannya berjamaah karena punya imam kemudian imam yang dimaksud dalam al-quran maupun al-hadith maupun ijma para ulama adalah imamnya semua umat islam yang punya kekuasaan yang memerintah mengatur semua umat islam itu ayat quran itu hadith itu jemaah para lama itu mekah madinah seperti itu nah ini islam jamaah ngaku ilmunya dari mekah madinah dari quran dan hadith ini kebohongan ini pembohongan apa namanya publik ya penipuan kita gak bisa memastikan dari mana asal usulnya tapi tanda-tandanya sejak awal ya seperti itu bukan berubah di tengah jalan dari awal seperti itu jadi membentuk hisbi membentuk asobiyah lalu mengambil dalil-dalil dari quran dan hadith itu yang pertama jadi mereka membentuk jamaah membentuk golongan lalu menamakan dirinya jamaah yang dimaksud dalam quran hadith ya jamaah kami karena ini kesalahan lalu yang kedua mereka mengkafirkan siapapun yang tidak ikut bergabung dengan mereka mudahnya gitulah kalimatnya kenapa dikafirkan pertama tadi karena mereka menganggap jamaah mereka yang paling sah padahal cara memahami dalil salah tidak sesuai dengan ijmatnya para ulama tidak sesuai dengan pemahaman mekah madinah juga tidak sesuai mengkafirkan umat islam yang lain karena mereka merasa yang jamaah yang surga adalah mereka bahkan dalil perpecahan umat menjadi 73 itu yang satu mereka walaupun mereka sebut tapi terus digiring itu mereka umat ini akan pecah jadi 73 72 diancam neraka kalau mereka wajib kekal masuk neraka yang satu wajib surga dijamin surga siapa satu al jamaah siapa jamaah kami iya saya dari cabir awet sudah hafal dalil ini dari kecil dan sudah merasa bahwa diantara 72 satu itu jamaah kita saja lainnya neraka dan neraka semua itu diantara dalil yang yang dipakai yang dipakai jadi lainnya berarti 72 kalau ditanya 72 itu yang mana saja 72 orang di luar jamaah kita 72 yang satu itu kita ini saja berarti 72 itu pasti neraka dan kekal di neraka padahal ini Rasulullah menceritakan intinya Islam Muslim memang akan pecah ulama membukukan secara akidah perselisian dalam akidah asal usulnya menjadi 72 namun setelah itu berpecah pecah pecah lagi Allah wa'alam sampai sekarang sampai berapa yang satu yang akidahnya masih lurus akidahnya lusun awal jamaah mengikuti tiga kurun mu'fadalah maka ini mereka gak kenal kayak begini pokok 72 itu satu itu gitu aja dibukakan syarah dijelaskan ini apa ini kitab karangan kitab-karangan kitab menyesatkan semua ditolak harus mengikuti pemahaman yang ada dalil lain yang paling diandalkan ini menjadi dalilnya imam pusat imam desa eh imam daerah imam desa imam kelompok sa' para da'i-da'inya la islama illa bicamaah wala jamaah illa bi'imara wala imarata illa bilbay'ah mereka tambah itu yang lama-lama wala bay'ata illa bittah ucapan khalifah umar maukuf kepada khalifah umar dan do'if 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 itu gak bisa untuk hujah apalagi terhadap hal yang sangat tinggi sangat menentukan dalam agama ini langsung mereka maknai la islama tidak ada islam tidak sah islam berarti kafir itu kesimpulannya berarti kafir kecuali dengan berjamaah kalau sudah begini kata-kata saya tadi di depan kalau sudah ada kata-kata jamaah mereka tarik yang lain gak bisa kami saja ini jamaah siapa ini jamaah kita dasarnya itu tadi membentuk imam membentuk jamaah dari tahun 21 atas dasar dibayat oleh tiga orang tiga orang jumlahnya ada dalil tiga orang itu untuk apa dalil musafir safar ya memang orang berkelompok boleh ngangkat pemimpin walaupun hanya tiga orang mengambil mefhum dari hadis itu boleh tapi maksudnya adalah bukan imam khalifah ini kan parah bukan imam khalifah maksud untuk kemaslahatan sebuah kelompok ada ketuanya imam boleh memang harus begitu masjid ketua takmirnya siapa kalau gak ada ketuanya ngatur sendiri-sendiri nanti kacau nanti masjidnya ada kelompok ini harusnya kan begitu musafir kata rasulullah bepergian supaya lancar tiga orang satu jadikan pemimpin nanti kelompok boleh kalau ini oleh islam jamaah dijadikan dalil sahnya pembayakan tahun 41 tapi dari tahun 41 sampai sekitar tahun 60 gak disuarakan bahkan terjadi tahun 53 hajir norhasan bayat kepada wali al-fattah ada bukti ada dokumennya ada saksinya tertulis tahun 60 baru ada bayat besar 500 orang di gading dan itu muridnya semua muridnya semua ini secara apa namanya kalau dihubungkan dengan teori atau kaedah mendirikan kekhilafahan seandainya itu khalifah apalagi itu hanya sebuah kelompok sebuah kelompok gak ada kekhilafahan saja ini secara urutan sudah gak jelas sudah jelas gak apalagi di negara Indonesia sudah tegak ada kepemimpinan seorang muslim yang sudah sah menjadi pemimpin Mekah Madinah menyatakan Indonesia pemimpinnya presiden itu imamnya presiden itu karena sudah dipilih oleh mayoritas umat Islam dan dia seorang muslim dan dia betul-betul berkuasa nah itu ini karena mereka merasa dengan dalil ini mereka yang paling Islam lah Islam itu maka yang lain harus kafir mereka kafirkan dan masih banyak dalil-dalil lain yang mereka ambil untuk menguatkan apa namanya keyakinan itu kenan itu mengkafirkan umat Islam jadi saudara-saudara para muhajirin yang hijrah ini mungkin bisa menghayati itu ya dari kecil yang dari berpuluh tahun di dalam tidak ada di benaknya kecuali orang di luar itu kafir bahkan saya pribadi ya kalau saya sekarang curhat sampai dari kecil itu merasa masjid-masjidnya lah kafir iya tidak masjidnya apalagi lihat masjid ada beduk kentongan jadi sudah syirik dulu begitu rasanya saking doktrin itu betul-betul masuk jadi tidak ada mau sholat di masjidnya orang lain itu tidak ada ada tidak yang mau sholat ke sini di tetangga kita Islam tidak ada kecuali nanti kalau kepepet dia baru budi luhur budi luhur kata mereka foto Nabi Tanah jadi sebenarnya intinya di dua ini dan kalau kita simpulkan ini bukan dalil Quran hadis dengan pemahaman yang benar ini bukan sesuai dengan ijma' atau itifak para ulama ini juga tidak sesuai dengan Mekah Madinah tidak ada yang seperti itu ini penipuan penipuan umat kalau dilihat sebenarnya ini tujuan utama kalau mau disimpulkan adalah membuat firqah membuat hisbi membuat golongan mencari murid supaya punya loyalitas ketaatan yang tinggi kepada sang imam itu jelas yang kedua UUD ada yang ingin tahu bukti utamanya adalah ada semacam mereka katakan ijtihad tarikan bulanan yang diwajibkan yang diwajibkan 10% ada 7,5 ada 5 ada 2,5 tapi rata-rata sekarang mereka bikin hitungan nisot dari nilai harta kepemilikan jadi rumah ditung mobil ditung kalau nilainya sekian maka setiap dapat rezeki satu bulan harus keluarkan sekian yang nilai kepemilikannya sekian harus sekian sampai ada yang 2,5 tapi sekarang jarang sekali mayoritas 10 10% saya dan teman-teman selama 7 tahun di dalam ingin membenahi 3 fondasi kekeliruan ini 4 kalau dirinci dari sisi keilmuan yang mereka katakan sistem mangkul itu kemudian takfir kemudian bentuk jamaah dan imamah kemudian penarikan sedekah yang diwajibkan ini kalau ini mereka bisa hilang insyaallah kembali ke pangkuan umat islam sama seperti organisasi yang lain sama dengan kelompok-kelompok pengajian yang lain itu sudah lumayan sudah lumayan tapi karena mereka sampai sekarang masih bersikeras terus mempertahankan itu dan semakin rapat untuk menutup itu disana ada namanya fatonah bitonah budiluhur sobat obat kokat nah ini mungkin yang gak pernah disana oh boy nah ini untuk perjuangan mereka supaya terus eksis dan tidak terganggu keyakinan mereka makanya kalau dari bapak-bapak dari para takmir kok melihat kayaknya mereka baik-baik saja itu misalkan ada yang banyak karena ada enam ini ada enam ini fatonah bitonah budiluhur fatonah itu harus pinter harus jadi membahay politik kalau mereka berpolitik kita harus jadi membahnya politik kalau mereka bajingan kita harus jadi bajingan tengi fatonah mereka harus pandai berstrategi bagaimana bisa menang saya ngalahkan bitonah supaya menyimpan rahasia simpan rahasia yang kira-kira kalau dibuka akan menyebabkan perjalanan pergerakan mereka tidak lancar harus disimpan masalah imam baikat persenan tadi harus simpan mereka kalau ditanya pasti tidak ngaku itu nikah dalam dan lain-lain pasti disembunyikan mereka bitonah budiluhur itu berpura-pura baik ini yang kalau saya ingat ini saya pernah nangis ya Allah bertahun-tahun sebenarnya senyum saya ini bisa jadi pahala kepada saudara islam yang lain ini gak berpahala gimana senyumnya pura-pura senyumnya pura-pura ngasih sesuatu sedekah harusnya dapat pahala ini hanya hilang-hilangan saja gak ada niat ikhlas gak ada niat cari pahala kalau sudah ngasih wong jobo itu makanya jadi tetangga nanti dapat daging korban dapat katanya beras dari zakat itu bukan itu bukan beras zakat itu memang mereka nyendirikan khusus untuk orang luar dan mereka gak niat apa-apa kayak wong jobo budi luhur kita aja supaya mereka gak ganggu kita jadi dianggap kita itu yang di luar mereka dianggap abu jahal yang perlu dianggap abu sufyan perlu ditaklif dikasih sesuatu supaya gak ganggu itu namanya bitona budi luhur budi luhur budi yang baik kalau aslinya kan bagus itu akhlakul karimah tapi akhlakul karimah dengan kepura-puraan pura-pura baik itu pasti begitu nama ada sobat obat pokat sobat itu mencari teman sebanyak mungkin mendekati makanya ada organisasi mereka itu harus orang yang lihai dalam masalah dalam masalah ini gambui bahasanya gambui pejabat gambui ulama gambui takmir-takmir masjid hati-hati hati-hati apalagi mereka mencium saya datang kesini wah nanti mungkin sore atau besok dia akan datang satu persatu apa yang ditugaskan hati-hati kalau bawa amplop isinya merah itu uang merah hati-hati mereka punya istilah uang merah uang merah itu uang hasil riba itu dibagikan kepada anjing-anjing hewan-hewan yang di luar mereka memakan mereka itu binatang lebih sesat daripada binatang jadi gak apa-apa ngasihkan makanan haram kepada binatang ya seperti itu aslinya ini teman-teman ya pada guyang-guyul mungkin dulu ada yang bagian tugas ngasih amplop itu ada petugas namanya sobat itu disebut obat disitu wiswah itu obat pokat pokat ke apa namanya kekuasaan kekuasaan dan diplomasi ya yang dimaksud ya harus pandai-pandai menjaga rahasia yang ada pada mereka itu secara umum kalau rincinya nanti bapak-bapak dari tamir bisa kasih tulisan syubhad yang sudah kita tulis bisa untuk baca-baca atau langsung tayangannya di youtube sudah ada tinggal dengarkan jadi dari takfir ini dari keyakinan takfir maka ini cabangnya sangat banyak sekali dengan takfir ini mereka sudah tidak boleh atau tidak sah tidak boleh sholat di belakang diimami oleh orang luar kalau ngimami gak apa-apa karena ngimami urusan belakang merasa gak apa-apa aku sholat DWN ngimami tapi kalau diimami itu mutlak mutlak gak boleh gak sah tidak boleh nikah dengan selain kelompoknya selain islam jamaah kalau sampai nikah itu sama dengan menikahi naikin hewan kasar bahasa mereka kebu atau kire numpahi kebu atau kire seperti itu indah ini kembangannya takfir karena mengkafirkan gak boleh nikah gak boleh bagi waris jadi kalau ada yang diantara anak ini tinggal mati orang tua kok tidak masuk tidak termasuk islam jamaah atau bahkan keluar ini sudah pasti gak dapat karena ini kafir la yarisul muslim al kafir wala risul kafirul muslim islam murang islam gak boleh mengwaris kafir kafir gak boleh mengwaris islam karena yang islam mereka lainnya kafir tidak boleh mencintai lahir batin mereka musuh mereka punya al walak wal barak tapi walaknya untuk sodara jamaah yang ada di dalam saja lainnya itu barak musuh jangan ya walaupun lahirnya berbaik coba dengan sodara sendiri kalau bukan dari islam jamaah itu sudah harus tidak boleh cinta lahir batin masya Allah saya di masjidil haram itu tiap hari kadang-kadang sampai gedek-gedek sendiri ya Allah saya kok berada di golongan seperti ini bertahun-tahun masalahnya gini kalau golongan yang melakukan kejelekan terus kita tahu bahwa itu jelek kan ringan saja ini melakukan keburukan penyimpangan besar dalam agama kelihatannya tidak gak merasa bahkan merasa paling benar itu yang paling kita kalau boleh disesali itu yang disesali ya Allah tapi ya dibalik penyesalan itu ada kesyukuran Alhamdulillah Allah menyelamatkan dengan dibuka ilmu oleh Allah jadi gak boleh waris-mewaris gak boleh nikah-menikah gak boleh mencintai lahir batin banyak sekali kembangannya bahkan kalau yang keluar wah ini lebih lagi gelarnya itu aduwullah iblis Abu Jahal jadi seperti saya ini iblis ketuanya iblis saya ketuanya Abu Jahal saya Abu Jahal musuh Allah aduwullah mereka katakan khalil aduwullah gitu iya bahkan beritanya banyak yang kunut sekarang kunuti musuhnya Allah wala'iyyadu billah wala'iyyadu billah hasbunallah wani'mal wakil ini gara-gara takfir jadi yang keluar dianggap murtad kalau teman-teman di daerah banyak yang mengalami persekusi diusir dari rumah tidak diaku sebagai anak diceraikan dari istri bahkan suami diceraikan oleh istri loh cuma sampai kebalikan suami biasanya kan istri diceraikan ini enggak suami yang dianggap murtad diceraikan oleh istrinya digugat cerai maksudnya ceraikan oleh pokoknya sampai ada yang cerita begitu itu saking parahnya itu ini istrinya mas samban terpengaruh jara kata pegat samban yang laki-laki ini innalillahi ini gara-gara takfir istri bisa megat suami cerita ini selanjutnya selanjutnya kenapa mengunukui kenapa kamu begitu wah itu pak pengurus mengunukui kok megat sampai lanang sampai kebalik itu saking marahnya sampai melanggar aturan yang sangat luar biasa memutus hubungan kerja memutus family harus putus gak boleh gak boleh datang dan gak boleh didatangi coba takfir itu luar biasa luar biasa gak boleh mendengarkan gak boleh melayani yang hubungan punya hubungan bisnis pasti putus itu harus diputus gak boleh membantu gak boleh semua itu gara-gara takfir gara-gara takfir jadi bahaya kelompok islam jamaah ini sebenarnya kalau sekarang belum kelihatan gak begitu kelihatan artinya itu bahaya untuk secara umum kalau secara khusus kelihatan yang saya sebut membahayakan untuk kesatuan negara republik indonesia bahayanya untuk umat islam secara umum belum kelihatan kenapa karena mereka belum punya kekuasaan kalau punya kekuasaan bahaya karena itu akidah bagaimana orang lain kafir semua kalau kafir berarti halal darah dan hartanya bagi yang berani bagi yang berani yang nyolong tenan tapi mereka risikonya nanti disuruh tobat kamu budiasor risikonya begitu pak jenderal salah satu dari yang hijrah pernah bercerita tidak saya sebut namanya mohon maaf ini istilahnya rampok tingkat nasional tidak saya sebut juga namanya pada saat beliau di insyaallah masih di kapolda jatang disini beliau pernah bercerita grebek langsung perampok yang sudah tingkatnya nasional singkat cerita beliau sendiri yang masuk ke dalam disitu ada kitab-kitabnya islam jamaah himpunannya karena beliau masih di islam jamaah saat itu akhirnya bereskan diri suruh bereskan dulu sama pak jenderal bereskan 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 sama anak pak jenderal itu yang berani jadi menjadi perampok benar kalau berani karena apa karena konsep akidah dasarnya seperti itu mereka kafir halal kalau tidak karena mereka budi luhur tapi kalau gak ketahuan biasa sudah halal milik orang tapi memang secara umum gak melakukan itu karena memang kondisinya yang ditekankan adalah budi luhur budi luhur budi luhur kita supaya lancar agama kita ini supaya lancar supaya budi luhur tapi kalau mereka punya kekuasaan berbahaya memang berbahaya tapi karena kelihayaan mereka sekarang mereka dibelani dipegang oleh kadang-kadang oleh oknum penguasa karena mereka kena tadi patonah bitonah budi luhur luring budi sobat obat pokat kalau sudah kena ini banyak yang kelepak-kelepak siapapun dia makanya kita harus hati-hati nah harapannya dari pertemuan ini terutama dari bapak-bapak dari takmir masjid dari Polsitama waspadai teman-teman dari Islam jamaah ini jangan sampai mempengaruhi umat Islam yang lain itu supaya tidak penyakit ini karena ini berbahaya betul ini sebenarnya kalau mau dinilai ini merusak Islam dari dalam dan bagaimana tidak merusak akidah coba jendangan coba bayangkan sekarang masuk akal apa tidak bahwa Islam itu berarti Islam kan lima rukun Islam bisa sah kalau bayangkan ke imam mereka nah cuma masuk akal ini kan ini kebohongan dan ini orang-orang awam itulah kasihan yang dibawa mereka dibawa itu seakan bener pernyataan ini keyakinan ini ini kan merusak Islam dari dalam Allah Rasul menyatakan lima rukun Islam berarti Muslim bahkan seorang yang baru masuk Islam baru sahadat dia sudah Muslim mereka tidak tidak orang-orang orang-orang Islam sholat kecuali berjamaah berbayang ini palsu merusak akidah apa tidak merusak ini merusak akidah bukan hanya menambah rukun Islam ini mensyaratkan sahnya Islam itu berarti lima rukun Islam dengan berbayang dengan masuk bergabung ini merusak akidah merusak Islam tidak terasa mereka tapi gimana bisa terasa orang akidah juga tidak belajar tidak diperlajarkan tidak diketahui maka harus diwaspadai ini orang-orang Islam jamaah ini jangan sampai berkembang ke kanan-kiri sampai yang lain katut apa katut ini terpengaruh masuk bergabung dengan mereka dengan iming-iming surga itu kalau tidak ikut neraka yang kedua ada kewajiban amar maruf nahi mungka walaupun bapak-bapak tidak bergerak sendiri atau kalau mungkin bisa bergerak sendiri mendatangi tokohnya berbicara yang enak yang baik ikhlas sebagai saudara muslim anda salah anda salah dalam masalah ini mengkafirkan salah ini tidak benar berjamaah seperti model sambahan itu juga salah kalau hanya berkelompok ini ada pemimpinnya untuk kemaslahatan di sebuah kelompok itu tidak ada masalah tapi kalau yang model sambahan ini ini tidak benar ini ini jelas firqoh ini jelas penyesatan umat jelas asobiyah jelas hizbiyah dalam Islam memecablah umat sampai tidak benar seperti ini tolong kalau mampu amar ma'ruf nahi mungkar sadarkan mereka soalnya kalau yang kami-kami ini mereka sudah tutup mata tutup telinga sudah tidak mungkin mendengarkan kecuali kalau kepencet di youtube itu kepencet dan dia belum kenal wajah saya misalkan lama-lama tapi kalau sudah ini oh ini langsung mungkin hp-nya dibanting saking marahnya karena ditanamkan atau dari atas seperti itu supaya membenci para orang-orang ustaz-ustaz yang sudah keluar itu bahaya mereka akan menyihir kamu akan menyesatkan kamu didakwai jadi diwaspadai jangan sampai berkembang pengaruh yang lain yang kedua didakwai yang ketiga karena ini jelas kemungkaran kata rasulullah jika mampu punya kekuatan punya kekuasaan harus terang-terangan dipaksa ini buktinya anda mengkafirkan umatah yang berhenti apa tidak kalau punya kekuatan kalau enggak kita laporkan ke yang berwajib ke yang punya kekuasaan di negara ini kalau dengan cara yang baik-baik tidak tidak membang itu bagian dari namanya itu lemahnya paling lemahnya keimanan ini kan indikasi kan sangat jelas sudah ada porsitama satu pun enggak gabung itu ada apa karena orang mesti bertanya kok enggak mau bergabung ini ada apa dari ada apa itu jawabannya tadi sudah di jelentran karena mereka punya akidah takfir akidah takfir mengkafirkan umat islam yang lain itu semoga penjelasan singkat ini bisa menjadikan sesuatu yang pencerahan untuk kita semua sehingga kita bisa mewaspadai bisa waspada dengan aliran tidak hanya islam jamaah mungkin ada yang sejenis ini kita juga harus waspada semoga Allah berkahi kita semua baik terima kasih Allah selamat